Halo, gue I.M. Film yang dirilis pada bulan November tahun lalu ini merupakan film yang berjendeh romantis horror besutan sutradara Tuka Kwa Janyinyo dan diambil berdasarkan novel tahun 2015 karya The Angelis yang menceritakan sepasang kekasih yang berlatar belakang sebagai seorang kanibal mereka berjanji untuk bersama-sama menempuh ribuan mil jauhnya untuk mencari kehidupan yang layak namun semua perjalanan yang ditempuh mengarah kembali ke masa lalu mereka yang menakutkan bagaimana kisah selanjutnya? semua itu akan terjawab di alur cerita ini awal mula kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang sedang bermain piano di dalam sebuah kelas ia bernama Maren Maren selalu menyendiri di setiap kegiatannya gak lama kemudian teman sekelas Maren mendatanginya ia mengajak Maren ke rumahnya untuk bersosialisasi karena Maren baru saja pindah ke kota tersebut setelah puas bermain piano Maren pun pulang di luar sekolah ayah Maren sudah menunggunya mereka pun sampai di rumah kemudian mereka makan bersama disini terlihat ayah Maren sangat menyayanginya lalu kemudian mereka melakukan aktivitas seperti biasanya beginilah keseharian mereka ketika di rumah kegiatan ayahnya hanya rebahan sambil mendengarkan berita dan menonton TV sedangkan Maren selalu di dalam kamar ya sebagai remaja pada umumnya sudah lama Maren hanya tinggal dengan ayahnya sedangkan ibu Maren pergi meninggalkan mereka dengan suatu alasan saat di dalam kamar Maren merasa gelisah kegelisahannya itu disebabkan oleh sifat kanibalnya karena tidak kuat menahan dan kebetulan ayahnya pun sudah tidur Maren memutuskan keluar melalui jendela kamarnya untuk menemui temannya sambil menepati janjinya kemudian Sins memperlihatkan Maren yang sedang mengobrol sambil rebahan dan dua teman lainnya sedang mewarnai jari mereka awalnya normal namun setelah teman Maren menunjukkan jarinya Maren pun langsung menggigit jari temannya hingga putus lalu setelah itu Maren langsung kabur dari rumah temannya setibanya di rumah dan ayahnya melihat mulut Maren yang penuh dengan darah seperti biasa ayah Maren sudah mengetahui perbuatan anaknya kemudian ayahnya menyuruh Maren untuk segera berkemas sebelum polisi mendatangi mereka dan film pun baru saja dimulai keesokan hari di rumah barunya ketika Maren baru saja bangun dari tidurnya Maren mendapati ayahnya sudah tidak ada di rumah namun sebelum pergi ayah Maren meninggalkan uang yang hanya beberapa lembar yang cukup untuk beberapa hari saja ayahnya pun meninggalkan akte lahir dan juga rekaman suara yang dibuatnya kemudian Maren mendengarkan isi rekaman itu di rekaman itu ayahnya berpamitan mengatakan bahwa ayahnya sudah tidak bisa membantunya lagi tentu Maren yang terbilang masih muda ini sangat terpukul karena ditinggalkan begitu saja oleh ayahnya di dalam rekaman ayahnya pun menyuruh Maren untuk menjalani hidupnya sendiri dengan tabah kemudian ayahnya juga menceritakan tentang masa kecil Maren saat umurnya masih 3 tahun namun belum selesai isi rekaman itu lalu ia putar Maren langsung mematikannya kini Maren hidup sebatangkara tanpa kasih sayang orang tuanya tetapi Maren mendapatkan petunjuk kota tempat ibunya dilahirkan di akte lahir yang ditinggalkan ayahnya setelah tahu itu dan tidak ingin terpuruk dalam kesedihan Maren pun memutuskan pergi dari sini kehidupan barunya dimulai ia pun memesan bus di perjalanan Maren mendengarkan kembali isi rekaman itu ayahnya mengatakan saat Maren masih berusia 3 tahun Maren mempunyai seorang pengasuh ayahnya pun memberi tahu kalau pengasuh Maren itu dibunuh oleh ibunya karena kelaparan di saat itu pun Maren ikut memakannya juga kemudian ayahnya melanjutkan ceritanya bahwa setelah kejadian itu ia kabur membawa Maren dan terus berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya hanya demi melanjutkan hidup bersama anak satu-satunya yaitu Maren setelah mendengarnya Maren langsung mematikan rekaman itu sampailah Maren di kota yang pertama ketika Maren sedang menunggu bus di halte tiba-tiba seorang kakek mendatanginya ia bernama Suli sebelum Suli mendatangi Maren Suli mengatakan kalau ia bisa mencium aroma Maren dari kejauhan ternyata Suli ini seorang pemakan seperti Maren ia pun melanjutkan ceritanya kalau ia bisa mencium aroma sesama pemakan dan manusia yang akan meninggal setelah itu Suli mengajak Maren ke rumahnya untuk beristirahat dan makan malam sambil mengobrol Suli memberitahu cara agar Maren bisa mencium aroma sesama pemakan dari kejauhan seperti dirinya ketika Maren mencoba belajar cara mencium ia mencium aroma yang sangat pekat di lantai atas lalu ia melihat seorang wanita tua yang sedang sekarat Maren pun bertanya pada Suli apa yang telah dilakukan terhadap wanita tua itu lalu Suli menjawab bahwa ketika ia menemukannya wanita tersebut sudah dalam keadaan seperti itu karena melihat perbuatan Suli yang menurutnya kejam Maren pun mencoba kabur dari rumah itu namun Suli mencegahnya dan mengatakan bahwa kau pasti membutuhkannya mendengar itu Maren meminta izin kepada Suli untuk memakai kamarnya sambil menenangkan diri keesokan harinya ketika bangun dari tidur Maren melihat Suli memakan wanita tua itu karena sudah tidak kuat menahan hasratnya dan kebetulan Maren pun sedang lapar Maren pun ikut memakan wanita tua itu setelah selesai makan Maren mengobrol dan Suli mengajak Maren untuk hidup bersamanya tapi Maren tidak menjawab ajakan itu dan langsung pergi ke kamarnya lagi keesokan harinya Maren diam-diam menyelinap keluar dan berhasil kabur dari rumah Suli kemudian Maren pergi ke kota yang kedua di perjalanan Maren mendengarkan kembali rekaman ayahnya ayahnya mengatakan ketika Maren sudah berusia 8 tahun sekolah Maren mengadakan kemah ketika di perkemahan Maren meminta izin untuk pergi bersama teman prianya yang seumuran dengan Maren kemudian ayahnya mengatakan anak laki-laki itu dibunuh oleh Maren akibat Maren tidak bisa menahan nafsu makannya lalu kata ayah Maren itu permintaan terakhir Maren yang disetujui olehnya ayahnya pun melanjutkan ceritanya mulai dari kejadian itu ayahnya selalu mengawasinya kemudian Maren sampai di kota yang kedua Maren mampir ke minimarket namun bukannya membeli ia malah mencuri makanan di minimarket tersebut di saat Maren mencuri ada pria yang melihatnya ia bernama Lee namun Lee malah menanggor pria tua yang melihat Maren mencuri kemudian Lee mengajak duel pria itu dirasa sudah cukup Maren pun keluar dari minimarket tersebut namun ketika Maren keluar minimarket ia melihat Lee yang baru saja selesai makan pria besar yang tadi diajak duel olehnya ternyata Lee seorang pemakan seperti Maren Lee pun mengetahui bahwa Maren sama sepertinya Lee pun mengajak Maren untuk pergi bersamanya sebelum pergi Maren bercerita kalau dia masih bingung dengan semua kejadian ini dia bahkan tidak menyangka menemui dua orang pemakan dalam satu minggu perjalanannya dari sini kisah romansa sepasang kanibal pun dimulai singkat cerita mereka melanjutkan perjalanannya Lee mengajak Maren ke rumahnya untuk menemui adiknya yang bernama Kayla namun Lee malah dimarahi oleh adiknya dikarenakan Lee selalu pergi dari rumah seperti ayahnya Kayla ini tidak mau Lee terus-terusan pergi karena ia trauma dulu ayahnya pergi dan tidak kembali ke rumah namun malam harinya Lee dan Maren pergi tanpa sepengetahuan adiknya di tengah perjalanan mereka berhenti untuk masuk ke peternakan sapi karena bagi Lee di peternakan sapi membuatnya tenang di sini Lee bercerita tentang masa lalunya Lee pun menanyakan tujuan Maren dan Maren bercerita tentang kehidupannya ia pun mengatakan sedang mencari ibunya ketika mengetahui tujuan Maren Lee berjanji pada Maren bahwa dia akan mengantarkan Maren menemui ibunya dari sini perjalanan mereka yang panjang dimulai singkat cerita mereka pergi menuju kota yang ketiga di tengah perjalanan mereka berhenti sebentar untuk beristirahat dan mandi di sungai masih di tempat yang sama di pinggiran sungai mereka berkemah sebentar namun sesaat setelahnya ada dua pria mendatangi mereka mereka pun mengatakan bahwa mereka bisa mencium aroma Maren dan Lee yang seorang pemakan mereka melihat Maren dan Lee ketika di sungai namun setelah asyik mengobrol dan waktu sudah larut mereka berempat beristirahat di mobilnya masing-masing di saat itu Maren dan Lee tidak percaya terhadap mereka Maren dan Lee pun mencoba kabur dari mereka namun salah satu pria itu bangun dan mengejar mereka untung saja Maren dan Lee berhasil kabul dari mereka singkat cerita ia melanjutkan perjalanannya kemudian mereka berkunjung ke pasar malam dan menaiki kora-kora kedekatan mereka terlihat semakin erat sambil menikmati suasana di atas Maren mengatakan kepada Lee bahwa dia lapar mendengar itu Lee langsung merencanakan sesuatu ia mendatangi pria yang sedang menjaga stand permainan lempar bola rupanya Lee mengetahui pria itu seorang homo Lee pun mencoba menggodanya setelah berhasil menggodanya Lee mengajak pria itu berjalan-jalan di sisi lain Maren yang sudah mengetahui rencana Lee mengintip dan menunggu sinyal dari Lee lalu kemudian Lee membunuhnya dan memakannya disusul oleh Maren yang ikut memakannya juga keesokan harinya Lee dan Maren melanjutkan perjalanannya Maren berhasil menemukan alamat rumah ibunya namun yang Maren temui bukanlah ibunya melainkan neneknya dia bernama Nyonya Ken Nyonya Ken sempat bingung dan tidak menyangka kalau ia mempunyai cucu namun setelah Maren menceritakan semuanya Nyonya Ken pun percaya lalu kemudian nenek Maren ini bercerita tentang pertemuan orang tua Maren neneknya mengatakan kalau pernikahan orang tua Maren itu tidak direstui olehnya ia pun mengatakan kalau ibunya Maren itu pernah pulang ke rumah ini namun ia tidak membawa anaknya makanya dari itu neneknya tidak percaya kalau ia mempunyai cucu mendengar itu Maren langsung menanyakan keberadaan ibunya sekarang kemudian neneknya memberitahu kalau ibu Maren itu sedang berada di rumah sakit jiwa tapi kirpanjang Maren pun langsung menuju lokasi ibunya sesampainya di sana ia dikejutkan dengan keadaan ibunya yang kedua tangannya sudah tidak ada ternyata menurut pengakuan suster itu diakibatkan oleh dirinya sendiri yang memakan kedua tangannya suster pun memberi surat yang ditulis ibu Maren surat itu berisi tentang masa lalunya ketika ibunya masih bersama Maren dan suaminya di surat itu ibunya mengatakan kalau kehadiran Maren yang menyebabkan ia ditinggalkan suaminya sontak Maren pun kaget mendengarnya lalu kemudian ibunya menyerang Maren dan mencoba membunuhnya kemudian ia meninggalkan ibunya ternyata pertemuan Maren dan ibunya tidak sesuai yang ia bayangkan melihat perilaku ibunya yang seperti monster Maren mengatakan kepada Lee kalau Maren tidak ingin menjadi seperti ibunya tapi Lee mengatakan bukankah kita sudah sepertinya Maren pun terdiam mendengar itu lalu mereka melanjutkan perjalanannya tapi tiba-tiba ketika di perjalanan Maren berpura-pura kepada Lee untuk ke toilet namun bukannya ke toilet Maren malah meninggalkan Lee ternyata tujuan Maren meninggalkan Lee ia tidak ingin menjadi monster seperti Lee dan ibunya di sisi lain Lee yang sudah ditinggalkan oleh Maren menelpon adiknya Lee mengabarkan kepada adiknya kalau ia akan pulang ke rumah Sins memperlihatkan kehidupan Lee dan Maren yang bisa dibilang sedang merasakan kesedihan beberapa bulan sudah berlalu Sins memperlihatkan Maren yang sedang mengobrol dengan adiknya Lee Maren pun menanyakan kepada adiknya tentang keberadaan Lee kemudian Kayla memberitahu kalau selama beberapa bulan ini Lee berada di rumah bibinya yang dekat dengan danau mendengar itu Maren langsung menghampiri Lee kemudian mereka pun bertemu kembali dan melanjutkan perjalanannya di tengah perjalanan mereka berhenti sebentar untuk mengobrol dan merencanakan tujuan berikutnya disini Maren yang sudah berprinsip untuk tidak menjadi monster seperti ibunya itu mencoba membujuk Lee agar mau mengikutinya dan pada akhirnya Lee pun mau kemudian satu bulan sudah berlalu mereka berdua pun sudah tinggal bersama dan mendapatkan kehidupan yang layak dan film pun selesai selesai